yo 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 balik lagi sempurna gue di edisi FM24 atau Football Manager 2024 dan kali ini gue akan melanjutkan lagi setelah sekian lama timnas Indonesian jurni season terbaru dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan gue bersama timnas Indonesia dengan teman-teman bisa lihat di atas ini adalah World Cup Asian qualification second round so seperti apa pertandingannya dan juga perjalanan Indonesia di second round second round third round sorry di third round di pertandingan kali ini ikuti terus video kali ini Oke ya so welcome teman-teman yang baru nonton dan baru join di channel ini jadi ini adalah Indonesian jurni season terbaru dengan database League Indonesia jurni terbaru dengan pemain naturalisasinya yang kalian bisa download dan cobain di FM24 asli yang asli yang kalian download di steam download di Epic jadi kalau ada yang nanya-nanya lagi Bang bisa enggak dipakai di versi bajakan gua nggak tahu karena gua nggak pakai versi bajakan gitu jadi kalau bisa kalian tinggal pakai aja FM yang asli kalian yang pastinya kalian bisa download di steam Epic ataupun di tempat eh eh pokoknya di PC sih guys ya kalau misalkan di mobile itu juga nggak bisa guys dan kalian bisa langsung cobain aja so ya eh kita akan lanjutkan lagi teman-teman dan sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa like-nya jangan lupa subscribe jangan lupa tuh ketinggian notifikasi channel di bawah juga ada link sawirianya kalau kalian pengen support channel ini guys so ya kita akan lanjutkan lagi di kualifikasi third-round ya di third-round ini di third-round Indonesia akan berhadapan dengan white dari sini kita ada white Vietnam Iran dan juga China disini ya kita mengetikernya nih lumayan cukup panjang nanti setelah aduh panjang banget buat kalau manting masuk gini malas ya guys nunggunya lama cuy makanya kenapa bukan masalah videonya lama ya update-nya ya tapi adalah gua harus mengejar untuk ini guys yang kayak gini-gini guys habis dari Maret April Mei Juni itu libur bro ya dan kita gua harus ngeskip berapa bulan dulu jadi biar bisa main lagi gitu kan alright dan disini kita akan mainkan teman-teman ya di sini kita akan mainkan lagi dan lawan kuwait rasanya kita sudah pertemu kuwait ya kalau nggak salah kita tuh di pertemuan sebelumnya melawan kuwait kayaknya gue udah deket-deket ini udah udah pernah main deh guys lawan kuwait guys what udah ya 51 kita menang 51 lawan kuwait di World Cup di third-round oh ini udah oh iya sorry 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 guys ini ini tuh udah 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 disini ya kita ya kita tuh udah main berapa kali ya benar-benar lawan kuwait udah gini jadi aman aja kita ketemu Vietnam Iran dan juga China tinggal empat pertandingan lagi jadi mungkin akan gua coba selesaikan kah mungkin aja kita akan coba lihat dulu apakah di pertanding episode kali ini akan langsung empat atau enggak nanti kita akan coba lihat Ivar Jenner, Idzes, Nugroho, Marcelino, Wahyu, Alexander, Ludisaputra, Widodo, Reyners dan juga Pak Hayes ya oke yuk kita langsungin aja teman-teman gas aja ya Avanti Sulaiman dan kita langsung next aja ke pertandingan pertama Indonesia melawan yang eh quite ya alright disini seperti biasa nih never press ini kita terning aja kita langsungin aja yuk kalau semula guys right kita encourage seperti biasa nah kita nggak kalau disini gua di main tim last itu ngeracek-ngeracek timnya nggak terlalu dilihatin aja ya karena gue pengen coba untuk mendapatkan journeynya aja gitu kan seperti apa mungkin kalau misalkan gua main di level clock baru kita mungkin mencoba untuk meratik-ratik taktik ya kalau di tim last ini terlalu lama tuh kalau misalkan gua harus taktik-taktikan gitu ya jadi aku pakai taktik yang sudah ada dulu aja ya melawan quite dia pakai formasi yang tiga di tengah dan disini defensive pakai defensive midfield kita juga pakai-pakai pakai defensive midfield tapi kita rasanya jauh lebih terbuka dengan satu tracking midfield kita yaitu adalah Mars Delino Ferdinand pemain yang lumayan cukup menonjol untuk timasi Indonesia which penalty oke Renus Eliano Reynos nice satu gol untuk Indonesia nah ini Eliano ya jadi walaupun si abangnya abangnya padanya pokoknya saudaranya itu bermain di mana Inter Milan eh Inter Milan di AC Milan tapi Eliano itu memutuskan untuk wow by the way kita kecuali eh tapi kita misalnya siapa tadi yang gua bilang Eliano memutuskan untuk membela timasi Indonesia tidak seperti eh kembali kembali Eliano ya nice dua dua penalti Indonesia kapi Indonesia kapi Indonesia ini guys pindonesia pindonesia ya Eliano ya tadi gua bilang eh kalau misalkan saudaranya itu memilih untuk membela timnas pusat yaitu adalah eh apa namanya eh membela netherland atau Belanda tapi Eliano Reynos lebih memilih untuk membela timnas kecuali cabang ya betul-betulnya jadi tuh pengen cukup pengeri ya ternyata ya white ya agak cukup berbahaya kita kesempatan guys Widodo Ifat Jenner Marcelino Lugro hampir nice jizz sangat tenang disana menjadi defensive field dan kembali Eliano gila hat-trick wow 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 hat-trick yang luar biasa dari Eliano guys ya ini GWP cuy Eliano udah-udah dihubungi PSSI gak sih guys untuk dinaturalisasi eh untuk di apa namanya untuk diajak pindah passport guys Eliano ini lumayan sih guys walaupun kita tidak bisa berat tidak berhasil mendatangkan tang saudaranya yaitu adalah Tiani Reynos tapi paling enggak nih Eliano ini oke juga sih ini menurut gua daripada lu enggak ada cuy Oh ya di sini by the way Randi Saputra akhirnya kembali ke squad telah sekian lama tidak join ke timnas tapi kali ini dia sudah kembali ke timnas karena kalau nggak salah tuh cedera deh kalau nggak salah gua gagal lupa sih kenapanya dia nggak join-join tuh gua lupa ini jay it says sepertinya bisa kita gantikan oleh Vigo Dennis terus Herman Alexander mungkin Andre terpangis tuh pastinya lalu di sini ada lagi mungkin Ivar Jenner boleh kita ganti Wilhoff King ya right striker kita akan tetap mainkan Avandi Sulaiman ya di Vadubi Idus Nubroho Wow harus berhati-hati nice Lukas Gesang disana Pandi Sulaiman what a goal what a team play what a team play guys nice ya Pandi Sulaiman umpan yang memancuk bagus melihat Lukas Gesang yang kosong disana ya dan pergerakan Lukas Gesang yang luar biasa pergerakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Lukas Gesang nice banget guys price 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 Eliano gua mainin terus ya kayaknya back lu guys back 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 kanan loh Eliano tuh lumayan cukup fleksibel gua bilang dia bisa jadi sayap bisa jadi back back kanan back apa wingback ya wingback kembali kanan terus juga bisa jadi ke main tengah juga bisa kuh anjur agak ngeri juga ini kuwait guys kuwait agak ngeri juga nih guys apa namanya bisa jadi back kanan terus bisa jadi tengah juga terus bisa jadi eh am jadi jadi invert finger juga dia bisa juga guys jadi menurut gua kalau misalkan PSC bisa merekrut untuk Eliano Rainer untuk mendatangkan Eliano Rainer atau mengajak Eliano Rainer untuk merepresentasikan jadi Indonesian Squad rasanya itu jauh lebih oke sih ya alright ya 4-2 dan disini aman aja guys 4-2 ya Indonesia kali ini berada aman berada di posisi kedua dengan torehan 14 poin rasanya sih gua bilang agak sulit untuk 8 ini naik ke atas mungkin aja cuma kalau misalkan Indonesia Indonesia kalah-kalah terus ya tapi gua rasanya eh apa namanya gua lebih-lebih-lebih-lebih kayaknya saya gua pede sih kalau misalkan Indonesia itu bisa lolos ke babak selanjutnya di tertera di langsung ke Piala Dunia sih kalau menurut gua ya jadi kita jangan sampai ke fourth round lagi ya semoga tidak rungkat aja dan kita bertemu Vietnam kembali ya kita bertemu Vietnam kembali jadi Vietnam ini lumayan cukup terombang ambing sih gua bilang ya tuh lumayan cukup eh apa namanya terombang ambing menurut gua kenapa karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini Vietnam mana sih Vietnam guys Vietnam itu tim nasionalnya aduh kok nggak ada ininya guys nggak ada general ya nggak ada dari fasilitas eh ini ya nasional tim schedule history nah historinya ya gua bilang tuh lumayan kenapa gua bilang terombang ambing teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini tuh dia di tahun di Juli 2000 ya kan di Juni 2023 di keadaan aslinya ya itu tuh mereka tuh peringkat 94 gitu kan terus memang setelah mereka ditinggal dari apa namanya pelatih pelatih tim nasnya dan itu tuh Vietnam lumayan cukup terombang ambing guys karena lu teman-teman bisa lihat sendiri dari peringkat 94 dia langsung drop ke peringkat 105 tempat naik lagi sedikit ke peringkat 97 paling tinggi lalu sangat-sangat drop terburuknya mereka di kita di periode gue melatih ya itu adalah ke peringkat 114 dan gua nggak tahu mereka melakukan perubahan apa dan mereka ini akhirnya mulai bangkit-bangkit-bangkit-bangkit dan kembali di posisi ke-100 saat ini memang dan tapi udah 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 lumayan lah udah ke 90 lagi guys gitu ya jadi rasanya ini gua atau kasian agak-agak-agak gimana miris lah melihat tim nasi Vietnam Oke kita langsung ke Vietnam lagi back lagi ke Vietnam kembali ini tinggal satu hari lagi jadi rasanya enggak akan gua skip rasanya guys ya jadi langsung gua next aja dan disini kita langsung match aja lawan Vietnam Vietnam ini enggak terlalu susah lah buat kita guys jadi sini Herman Alexander sepertinya mulai kita boleh ganti agak sedikit capek Rudy Saputra juga ah mungkin Vigo Dennis ya Rudy Saputra kan dia disitu ya di tengah ya Vigo Dennis jadi Angga Wahyu Angga Wahyu ini nah ini agak sedikit susah sih gua dapetin ya untuk menggantinya guys hmm Avanti Sulaiman sepertinya gua istirahatkan dulu mungkin Nabila Syurah bisa gua mainkan di sini novel Muhammad sebenarnya bisa kita mainkan Nathan Johon bisa naik ke Angga Wahyu bisa atau enggak 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 bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa novel Muhammad biarkan kita mainin nanti di babak kedua jjs akan sedikit mundur ke belakang menemani Nathan Johon menjadi seorang back Nathan Johon disini gua lebih banyak menggunakan menjadi apa namanya menjadi ini ya menjadi center back dibanding jadi DM karena menurut gua dengan posturnya dia lumayan oke untuk jadi seorang back tengah ya eh dan kita langsung skip aja dan sini kita langsung encourage lawan Vietnam gua nggak akan terlalu gimana-gimana karena rasanya Vietnam sudah bukan levelnya kita lagi guys jadi memang Vietnam ini sudah bukan lagi ranahnya kita lagi mungkin kalau lawan Thailand sih Thailand tuh gua lumayan cukup menyerikan tuh ini dua aja kan udah pede aja lagi gua gua lajur tapi maksud gua lawan Vietnam enggak enggak itu buruk guys itu pasti menang kok ya boleh kan sih apa yang gua bilang jadi memang kayak Vietnam ini sudah tidak bukan lagi rival abadinya kita lah memang rival abadinya kita itu masih eh the one and only yaitu Thailand ya nice akhirnya goal telah tadi di anulir kembali Andre Pangisti menjadi orang yang yang sangat-sangat berjasa di dua gol ini dengan dua asisnya kekasih sang Rande Wali tuh masih belum Hai ini Iran-Iran susah sih gila sih guys di sini guys Iran tuh lumayan cukup mengerikan guys Hai Iran lumayan cukup mengerikan karena kita berapa dua kali kalah lawan Iran ya lumayan cukup itu susah guys memang anggah Wayu masih terpotong Marcel ini masih bisa Andre pangis tuh tuh bisa putra dan kembali lagi-lagi orang ketakul tiga untuk Indonesia berbanang kali ini nice banget Hai izi ya izi bro izi bro berbilang Indonesia tuh bukan lagi ranahnya udah bukan lagi tandingan Indonesia Indonesia gua bilang ya karena menurut gua terlalu mudah kita kasih karena Vietnam ini Hai di gua yang gak akan happy-happy amat untuk perkenangan kali ini rasanya Hai Rade Wali Hai gila Rodisa Putra Bro Hai gede banget ya Hai nice Hai eh I'm happy gua happy sama segalanya jadi aman aja enggak ada yang perlu gua marah-marahin aman Hai ga perlu ada pemain yang gua marah-marahin guys Hai nguyen waduh nguyen not bolehlah kita kasih satu hiburan ya kita kasih satu bola hiburan nah kita tuh nggak boleh sombong terlalu untuk bagaimana-gimana kita juga tetap harus memberikan happiness kepada musuh-musuh kita ya dengan cara tadi ya kasih dua gol satu gol untuk mereka gitu kan biar mereka juga ada cerita ketika sampai rumah ke anaknya ke istrinya bahwa ini gua nih udah bisa bisa mengalakan kau sang eh pernah mencetak gol ko gawang sang juara ial Asia ya kutubu lagi dia jisai waduh 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 panik ah panik ah enggak lah ya anggah wahyu disini Eliano kayaknya sih gua bakalan gini sih guys Nathan Joe bolehlah kita masukin Gd ya Hai ini kita mungkin boleh Muhammad Maupal boleh kita mainin eh eh londar 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 boleh kita menggantikan Jai Zes lalu Wilhoff King boleh masukin Lukas Gesang ya oke Hai panik panik guys panik es aman aman tapi tapi lama-lama lawan-lawan itu Indonesia aman banget guys eh lawan Vietnam tuh bukan jadi sebuah ancaman untuk kita ya dia rasanya aman aja Rudy Saputra boleh main disini guys Oke kita price udah bisa kalau bunuh diri ya Bang Jai tadi ya nah ini backnya kita ganti semuanya semoga memberikan impact yang positif londar top jadi wups nice Marken Faiz Hai Kong cincang banget bisa putra sebelumnya Hai masih kesulitan Indonesia mencetak satu gol lagi apakah ini akan menjadi gol untuk Vietnam kembali wis gila Malkan Faiz bro Malkan Faiz sekarang bermain di NSC ya klubnya dari eh kalau yang di aslinya sekarang itu ini ya Kelvin Cardo itu sekarang mainnya di di NSC di neck 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 nice 42 ya easy sesuai ekspektasi kita memenangkan pertandingannya jadi aman aja guys dan artinya dua pertandingan ini kita sudah mengamankan enam poin dari dua pertandingan yang tadi ya dan disini kita lihat apakah tanggal kita Thailand Oh Thailand juga menang guys Thailand juga menang guys ya yuk grup ya wih Thailand juara grup cok tapi lawannya begitu-begitu semua cuy kalau di Arabia Syria Uzbekistan Jordan Tajikistan gila juara grup cok gila lho Vietnam 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 aduh gugur guys Vietnam guys kalau di sisi lain disini enggak ada ya oke aman aja dan disini harusnya kita masih ada dua lagi dua tim lagi word tracking update dan kita sudah naik dua peringkat menjadi ke peringkat 24 temen-temen ya guys 24 apakah sebuah nilai yang paling tinggi ya 24 saat ini menjadi nilai tertinggi kita sebagai timnas ya oke dan masih 64 hari lagi yang artinya apa teman-teman artinya harus gua skip dulu rasanya dan ini akan gua tetap jadiin 4 match apakah gua jadi 4 match gimana guys menurut kalian nih 4 match 4 match 4 match kayaknya gua usah dulu teman-teman ya di kita main 2 match dulu dan nanti akan 2 match selanjutnya kita akan mainkan lagi nanti di schedule selanjutnya karena jendelanya lumayan cukup panjang mainnya itu masih 65 hari lagi artinya itu sekitar 2 bulan lagi jadi rasanya akan gua skip dulu dan kita akan dua kali main lawan Iran dan juga Cina ini menjadi negara yang lumayan cukup sulit China juga lumayan cukup sulit tapi walaupun kita menang lawan China kalau nggak salah ya karena kita menang kok 4-0 guys aman guys 4-0 lawan Iran aja kita bantai 25 semoga kita tidak terbantai di like keduanya oke all right so ya jadi itu gua aja eh tapi gua 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 penasaran sih bentar-bentar Erwin Tarigan Oke enggak enggak masalah ya sudah nih oke so thank you buat teman-teman yang udah nonton jadi tadi 2 match tadi kita sudah mainkan yaitu melawan Kuwait dan juga Vietnam dengan skor yang sama-sama ternyata 42 kita memenangkannya dengan cukup oke tapi walaupun tidak mendapatkan clean sheet tapi kita mendapatkan koin sempurna yaitu 26 untuk di dua pertandingan ini so thank you sampai ketemu nanti di episode selanjutnya melawan Iran dan juga China di World Cup qualification third three third round round three ya third round round three atau third round oke thank you sampai ketemu nanti di episode selanjutnya see you next episode bye bye